Intro Bantuan alat pelindung diri pada pemerintah Kabupaten Bekasi di masa pandemi COVID-19 terus berdatangan. Kali ini bantuan datang dari Triberata TV Divisi Humas Polri yang menyerahkan bantuan berupa masker sebanyak 250 ribu pis. Sebelum melakukan serah terima bantuan, Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja secara langsung menerima terombongan Triberata TV di kantor Dinas Bupati. Setelah melakukan perbincangan, penyerahan bantuan masker kemudian dilaksanakan secara simbolis oleh Gunawan selaku Direktur Umum dari Triberata TV kepada Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja. Usai penyerahan bantuan masker, Gunawan mengatakan agar bantuan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi baik warga maupun tenaga medis yang tengah berjuang pada masa pandemi sehingga bisa mengantisipasi penyegahan wabah mematikan tersebut. Sedangkan Bupati menjelaskan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan yang dijalankan di Kabupaten Bekasi dalam memasuki masa new normal. Kita TV yang merupakan media partner dari Divisi Humas Malus Poli yang memberikan bantuan sebanyak 250 ribu face masker. Tujuannya kita adalah untuk membantu atau ikut partisipasi, membantu pemerintah untuk memperantas pandemi COVID-19 ini. Kita berharap ya, dengan ada bantuan ini, kita dapat memutus mata rantai dari pandemi COVID-19 ini. Dan saya berharap segera masyarakat di Bekasi juga ikut partisipasi. Tidak arti, mengikuti protokol dari pemerintah, memakai masker saat di luar, kemudian mencuci tangan lebih sering dan menjaga jarak saat bersamaan. Seperti itu. Saya yakin pasti bisa. Kita di dalam ketenaga kerjaan tadi kan sudah kita bagi itu. Misalkan industri, industri itu tadi manufaktur dengan industri pariwisata. Tadi mana saja yang bisa kita buka, misalkan tadi elektronik, terus metal, terus termasuk pabrik-pabrik elektronik. Itu kita buka pool semuanya. Nah, yang kita batasi tadi, misalkan garmen dan yang lainnya. Tentu saja pembatasan-pembatasan itu dalam rangka nanti persiapan kita. Tetapi tidak, tetapi tetap protokol kesehatan. Nah, ini harus tetap kita gunakan. Dan terkait dengan pendidikan, kita masih menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan. Terkait dengan, tetapi kita sudah mempersiapkan, ya kan, sekolah-sekolah yang selama ini kita libur tetapi guru-gurunya tidak libur, ya kan. Nah, istilahnya memantau sekolah-sekolah agar nanti ketika anak murid, siswa masuk sekolah itu sudah steril. Kita desinfektan dan yang lainnya itu sudah kita gunakan. Termasuk kita sudah menyiapkan kalau memang sudah ada himbawan atau arahan dari Menteri Pendidikan untuk kita melakukan belajar-mengajar kembali. Untuk protokol COVID-nya sudah kita siapkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Barat, Tim Liputan Triberata!